Sebelum saya datang ke SBS, saya tidak bisa mengendarai mobil dengan sempurna. Perasaan saya, saya mengalami keliangan. Kelihangan yang, pokoknya keliangan, tidak bisa melihat apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pinjegilase dari kota Palembang. Saya di sini mengalami asam lambung, gerd, dan ansieti. Keluhan saya, selain keliangan, adalah mata kabur. Sini leher mengganjal. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang, Kayak malu, kayak ketakutan. Terus, apabila ngumpul dengan teman, hawanya pengen pulang mulu. Kemudian, saya pas berangkat sini, saya menaiki sebuah pesawat, dan telinga saya berdenging. Dan saya ketakutan, grogi saya. Takut, waduh. Ntar ada apa-apa di dalam pesawat. Saya ketakutan selama di pesawat tersebut. Ternyata tidak apa-apa sampai bertemu dengan Bapak Koi. Sudah berobat di mana-mana, dan tidak berujung kesembuhan. Sembuh, tapi hanya sementara. Tidak sembuh total yang saya alami. Saya mengalami asam lambung ini selama kurang lebih 4 bulanan. Awalnya, saya memakan salah satu mie. Mie instan itu, saya makan. Terus, tiba-tiba timbul sensasi panas di dada. Timbul sensasi panas di dada. Kemudian, saya minta keroin sama teman saya. Teman saya. Terus, saya kebingungan. Kebingungan, terus, saya berujung ke rumah sakit terdekat. Dan saya menanyakan pada dokter tersebut, keluhan diagnosa. Dokter tersebut menjawab, katanya asam lambung. Cek medis, sudah, biarnya, apa, sudah di USG. Katanya baik-baik saja. Terus, rekam jantung, matanya, jantungnya, tidak apa-apa. Sudah, dicek darah. Tidak ada penyakit. Selama ini, saya memakan, kadang-kadang, cuma rebus-rebusan saja. Takut saya. Takut kumat. Takut ibaratnya, kalau makan pedas saja, takut terjadi sensasi, kayak sebelumnya. hari ini saya pertama mengenal SPS. Semoga-moga Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Saya di sini selama kurang lebih satu minggu, saya sudah mengalami perubahan yang sangat banyak. Yang terutama kepada keliengan ketemu orang banyak. Semalam, pada hari minggu, malam minggu, saya jalan-jalan ke Malioboro di Yogyakarta. Tidak takut lagi. Saya banyak perubahan. Saya senang dengan itu. Saya fokus kepada diri saya. Mantap, SPS! Setelah saya ke SPS, tempatnya Pak Koir, saya mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Sehingga saya lupa dengan sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh saya sebelum saya berada di SPS ini. Saya di sini diajarkan menemukan jati giri. Saya dengan bimbingan dari guru besar saya, Bapak Koir, dan rekan-rekan. Sehingga saya bisa sehat 100%. Seperti ini, sembuh total. Mantap. Terima kasih kepada guru besar saya, dan rekan-rekan. Pokoknya SPS mantap. Sehat terus. Sehat. Jangan teman-teman Punya-penyakit seperti saya Silahkan datang ke SPS tempatnya Halo, dulur-dulurku semuanya. Yang ada di SPS. Mantap. Ini barusan. Makan ini. SPS mantap. Mantap. SPS mantap. Ibu gue SPS aja mantap loh. Mantap. Habis makan. Saya alumni dari SPS. Dan bisa mengikuti prateks seperti biasa. Alhamdulillah ya Allah. Kau telah memberikan kesehatan kepada saya. Bagi teman-teman yang masih di SPS, yang menjalani prosesnya, semangat. Semangat. Jangan menyerah. Banyak di luar sana yang masih membutuhkan kita. Pokoknya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya disini akan bercerita tentang pengalaman penyakit saya sebelum dan sesudah saya datang ke SPS. Sebelum saya datang ke SPS, saya tidak bisa mendarai mobil dengan sempurna. Perasaan saya, saya mengalami keliangan. Kelihangan yang pokoknya keliangan. Tidak bisa melihat apapun. Tapi, sesudah saya datang ke SPS, khususnya tempat Bapak Koir dan Rekarkan, saya telah sembuh 100%. Mantap. Terima kasih Bapak Koir. Terima kasih Rekan-rekan guru yang lainnya. Dan, saya mengucapkan SPS Mantap! Terima kasih.